Paman Indra Septiyarman, pembunuh gadis penjual gorengan jadi tersangka, bantu pelaku saat melarikan diri. Polisi menetapkan MJ, Paman IS, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan NKS, gadis penjual gorengan, di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolres Padang Pariaman AKBP Faisal Amir, mengatakan, MJ diduga ikut membantu IS saat melarikan diri usai membunuh dan memerkosa NKS. MJ dijerat dengan Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perbuatan menyembunyikan, menolong untuk menghindarkan diri dari penyidikan atau penahanan, serta menghalangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutan terhadap orang yang melakukan kejahatan dengan ancaman sembilan bulan penjara. Adapun penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan dari kasus itu. MJ diduga membantu IS dalam bersembunyi sehingga polisi agak kesulitan menemukan pelaku, kata Faisal saat dihubungi Kompas.com, Sabtu, 28 September 2024. Dalam kasus ini MJ terbukti telah menyuruh IS untuk melarikan diri, saat kami, pihak kepolisian, akan melakukan penangkapan, ujar Kapolres dalam jumpa pers di Aulatatya Daraka Mako Polres Padang Pariaman, Sabtu, 28 September 2024. Awalnya dalam kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan ini, MJ berstatus sebagai saksi. Setelah dilakukan penyidikan, melalui keterangan MJ dan IS dan saksi lain, pihak kepolisian menetapkan MJ sebagai tersangka. Pada saat melakukan pekerjaan tukang atau instalasi listrik, dengan ditemui oleh tersangka inisial MJ alias DN, ini menyuruh pergi dengan motif kasihan, karena ada kedekatan keluarga atau masih ada familie. Dengan modus menyuruh pergi apabila dicari oleh penyidik atau oleh SD. Dari pada tanggal 8 September, pasca ditebukannya jenazah di Pemakaman. Pelaku ini atau tersangka ini merupakan saksi yang merupakan kerabat terdekat dari tersangka sebelumnya di kasus pembunuhan dan pemerkosaan dari IS. Sehingga kami menetapkan MJ alias DN sebagai tersangka dalam kasus perintangan dalam penyidikan yang menyebabkan larinya tersangka. Dikenakan pasal 221, Kampu Apidana dengan ancaman penjara maksimal 9 bulan.